Ya, Anda kembali bersama fakta terkini. Setelah sebelumnya pagi setiawan lolos dari jeratan hukum, menang dalam pra-peradilan. Kini giliran Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, jalani sidang peninjauan kembali atau PK. Meski telah bebas murni, Saka mengajukan PK karena mengaku tidak bersalah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka menjalani sidang peninjauan kembali atau PK perdana di pengadilan negeri Cirebon Rabu Pagi. Menjelang sidang pada selasa kemarin, Saka Tatal telah dinyatakan bebas murni setelah 4 tahun menjalani wajib lapor dan telah mengambil berkas di Balai Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Meski telah dinyatakan bebas murni, namun status mantan terpidana masih melekat dalam dirinya. Oleh karenanya, Saka mengajukan PK karena dirinya mengaku tidak bersalah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Saka mengajukan PK sebagai upaya mengoreksi putusan pengadilan yang memfonis dirinya bersalah. Saka Tatal pun sangat optimis dan yakin menang dalam sidang PK yang dikelar ini. Tim kuasa hukum telah siapkan dengan matang materi PK dengan sejumlah bukti baru, hingga ahli untuk membuktikan bahwa Saka tak bersalah. Golit Mawardi melaporkan untuk NET.